Salam sejahtera, salam satu milisya, terima kasih karena sudah memilih dan setia bersama saya dengan Lihat Channel Semoga kita diberikan kesehatan dan semoga segala urusan dipermudahkan serta impian akan tercapai untuk kita semua Baiklah kita teruskan mendengar isu-isu menarik untuk kita semua Kuantan, Kerajaan Pahang mengumumkan pemberian bantuan khas kewangan RM1200 sempena Aidilfitri kepada 8.000 penjawat awam di negeri ini Menteri Besar Datuk Sri Wan Rosdi Wan Ismail berkata, pembayaran bantuan khas ini meningkat RM200 tahun ini berbanding RM1000 yang disumbangkan tahun lalu Menurutnya, sebanyak RM9.6 juta diperuntukkan untuk bantuan khas yang bakal dinikmati penjawat awam negeri melibatkan semua greg penjawatan Bantuan khas kewangan ini akan dibayar pada 20 April ini, katanya ketika ditemui selepas Manlis Pelancaran Agihan Bantuan Prihatin Pahang BPP 2022 Sumbangan Awal Persekulahan Murid Tahun 1 2022 di Dewan Kompleks Manlis Bandaraya Kuantan MBK di sini pada Rabu Ia juga sebagai menghargai sumbangan serta hikmat bakti penjawat awam di negeri ini Lalu bantuan khas kewangan ini diharap dapat meringankan beban penjawat awam negeri Pahang dalam membuat persediaan menyambut Aidilfitri nanti Pada masa yang sama, pemberian inisiatif itu diharap dapat menyuntik semangat dan motivasi penjawat awam negeri Pahang Untuk meningkatkan prestasi kerja serta berhikmat dengan cemelang demi kesejahteraan rakyat dan kemakmuran negeri, katanya Sekian saja dari saya dengan Lihat Channel Terima kasih karena sudah bersama saya Semoga kita diberikan kesehatan dan semoga segala urusan dipermudahkan untuk kita semua Terima kasih